soalnya putihnya itu udah mencolok kali, nanti kalau panjang putih itu kan nggak kayak mudah malah nampaknya itu kayak habis diwarnai gitu kan, maka dari itu kita hitamkan lagi udah pernah bang hitamnya rambut? nggak pernah kalau panjang kan nampak keluar-keluar gitu bang? iya pake nggak sampo-sampo yang kayak gini tuh? udah, nggak pake nggak sampo biasa lah, sampo-sampo zing gitu lah aku model udah gampang menurut model orang lah belum perlu orang menurut awan tuh maunya jadi contoh gitu kan kalau jadi penonton nggak suka ya bang? kurang maka nonton bola lah, suka semejak merubah putih rambutnya itu udah pernah diwarnainya belum? nggak pernah sama sekali belum? ada dada gatal, makanya orang bergaduh, hubadud gatal, apa biasa lah dan dalam dilantah ke lawak dada nampak abu ada aduh ketombenya, kalau orang kan nampaknya di bajunya, bahkan rambutnya apalagi udah rambutnya putih, ketombe banyak, jatuh-jatuh di baju itu kan kayaknya itu kayak, kalau orang nengok itu kan kayak jijik gitu ya bang? iyalah kalau rambut panjang tuh setidaknya sebulan sekali, maksimal tuh dua bulan lah paling nggaknya tuh kan nah itu ujung-ujungnya itu harus dirapiin bang supaya nggak timbul kerusakan pada rambutnya itu harus dirapiin berarti ini perdana bang ya? perdana? perdana untuk menghilangkan bubannya supaya nggak kelihatan perdana menghitamkan rambutnya nah apalagi orang yang nggak ngerti cara sampuan udah rambut panjang, nyampunya tuh nggak benar, itu ada aja bang, penyakitnya tuh kalau nggak rontok, ya ketombean, kalau nggak ya rambutnya hapek bau jadi yang benarnya nggak emang banget nyampu aja? sebenarnya itu tergantung aktivitas bang, kalau pertanyaan masalah pakai sampu yang benar itu tergantung aktivitas kalau aktivitasnya padat, memang bagusnya pakai sampu itu sore aja, sore mandi sore mandi, paginya itu kalau mau pakai sampu, kalau seandainya kotor banget, baru pakai sampu tapi kalau nampaknya itu nggak kotor, nggak begitu parah banget minyak di rambut itu kan nggak usah pakai sampu sebenarnya, karena malam tadi ataupun sorenya itu kan kita udah pakai sampu paginya itu nggak usah pakai sampu gitu nah ini lagi boyawak, gue senang mau gue, semenjak panjang rambut gue, kok udah pakai minyak-minyak itu tuh pakai minyak kemiri itu lah boy minyak kemiri yang botol kuning gue, tau? oh semenjak rambut panjang semenjak rambut ini panjang pakenya minyak kemiri aja pakenya minyak kemiri bagus, jadi nggak hanya untuk pelembab aja kan maksudnya iya iya sebenarnya itu kalau pakai minyak yang kakut itu juga berat makanya kalau untuk menjaga kelembaban rambut, kalau rambut itu panjang pakenya itu kemiri, kalau nggak zaitun, kalau nggak ya petamin-petamin rambut gitu beda kalau rambut yang pendek itu kan memang harus kayaknya itu rapi, klinis gitu kan, sebagian orang kan gitu tapi kalau rambut yang panjang gini nggak perlu yang kayak gitu banget karena jaga aja kelembabannya itu udah bagus gitu yang penting bisa menjaga kelembaban rambutnya supaya nggak kelihatan kering aja iya pokoknya di atas 40 berarti muda-muda dulu hitam? hitam enggak, di umur yang 30-an masih hitam masih hitam umurnya 40 ke atas mulai jadi nampak putih ini setelah umur 40 tahun? iya jadi nampak putih ini setelah umur 40 tahun? 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 jadi nampak putih ini setelah umur 40 tahun?